Pemirsa berebutan wanita, seorang DJ ganteng, tewas di keroyok enam pengunjung diskotik di Palembang. Pelaku kabur usai membunuh dan menghilang selama hampir tiga tahun. Rindu pada keluarga pelaku akhirnya, ditangkap polisi. Isal pembunuh DJ Virgiawan yang dikenal sebagai DJ ganteng di kota Palembang ini ditembak kakinya karena berusaha lari saat ditangkap polisi. Pria berusia 23 tahun ini ditangkap polisi setelah hampir tiga tahun bersembunyi di wilayah Batam, usai membunuh DJ Virgiawan. Isal pulang ke rumah karena mengaku rindu dengan orang tuanya. Isal membunuh DJ Virgiawan bersama lima temannya setelah korban dianiaya dengan senjata tajam di diskotik. Seluruh pelaku kabur usai membunuh korban. Dari pemeriksaan polisi pada sejumlah saksi, korban telah meminta maaf pada Isal sebelum dianiaya. Motif, rasa keterangan tersangka pelaku dan korban bertemu di hall diskotik, kemudian terjadi ribut, lalu dikeroyok oleh tersangka dan rekan-rekan. Kabupan mengalami luka tusuk? Untuk korban, tersebut kemarin banyak terdapat luka tusuk di beli punggung belakang dan dada kiri depan. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam yang ditemukan 3 tahun lalu usai terjadi pembunuhan. Polisi kini memburu 5 tersangka lain, teman Isal yang ikut melakukan pengeroyokan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David A.I. News melaporkan.